Masul 67 mengatakan, Kiranya Tuhan Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyenarik kita dengan wajahnya. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Tuhan memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu. Sudara-sudara dalam kemanusiaan, Masmur 67 ini saya sebut seperti Masmur kira-nya. Masmur permohonan. Masmur nyanyian syukur. Masmur kesaksian. Masmur memohon kepada Tuhan Agar Tuhan mengasihi, memberkati, menolong Seseorang menolong umat. Sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut kiranya Allah mengasihi kita. Atau dalam terjemahan lain dikatakan semoga Tuhan mengasihi kita. Tapi lebih positifnya lagi diungkapkan Tuhan telah mengasihi kita, telah memberkati kita. Sehingga kita mengenal dia, mengenal keselamatan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sejauhan lain mengatakan Tuhan, bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu. Suku-suku bangsa bersyukacita dan bersorak-sorak. Bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semua suku bangsa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Itu ungkapan dari Pemasmur. Mereka ungkapan yang nyian karena sebagai respon terhadap berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada mereka sehingga mereka memiliki bersyukur. Sudaraku hidup dengan mengucap perusahaan bersyukur. Hidup dengan bersyukur. Itu sebetulnya gaya hidup kekenian kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Sebagai umat yang menyatakan diri. Memiliki agama. Memiliki jam doa. Jam sembahyang. Memiliki pola amal dan perbuatan baik kepada semua orang. Dan memiliki gaya hidup yang menolong sesama. Nah, banyak orang berpikir bahwa Saya menolong orang lain. Saya bersyukur karena sudah dapat sesuatu. Saya bersyukur. Saya berterima kasih karena Tuhan sudah memberi. Atau sebelum saya mendapatkan sesuatu, saya tidak mau berterima kasih atau bersyukur. Nah, ada model-model alasan orang mengecapkan syukur bersyukur kepada Tuhan. Tapi pemasmur mau didik kita agak lain. Menurut pemasmur, sebelum mendapatkan ketika berdoa, ketika menyampaikan permohonan, dan sebelum mendapatkan permohonan itu, sepatutnya sudah bersyukur. Nah, ini yang ungkapan iman. Jadi, iman itu menurut dalam kalau kita refleksikan ulang, bahwa meminta kepada Tuhan, belum dapat, belum terlihat, sudah bersyukur kepada Tuhan. Ini memang, kalau dipikir secara logika, mungkin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin belum dapat, kita sudah berterima kasih. Nah, itu memang sifat manusia dan kemanusianya. Tapi sebetulnya, menurut ungkapan, atau hasil refleksian dari pemasmur yang bisa kita pelajari adalah, ketika dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan, dia membutuhkan solusi dari Tuhan, dia sampaikan itu semua kepada Tuhan, dan setelah dia sampaikan, walaupun dia belum melihat kenyataan, bukti dari apa yang telah dia sampaikan kepada Tuhan, dia sudah bersyukur. kiranya Tuhan menolong. Maka dia bilang, ada hasil, Tuhan memberkati kita, kiranya dari segala ujung bumi. Dia menolong, dia memberikan jalan kebunan. Nah, saya juga perlu ini, perlu mencoba hal seperti itu. Melatih diri untuk bersyukur, sebelum mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, sebelum melihat bukti dari apa yang kita minta, sebelum ada fakta, ada yang terlihat, bahwa ini loh, hasil dari meminta dan doa kita kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar bersama-sama bersyukur, sebelum mendapatkan apa-apa. kita berdoa, Tuhan yang baik, kami belajar kembali lagi, tentang bagaimana hidup bersyukur. Bersyukur, karena kami belum menemukan apa-apa, tapi kami sudah bercerita kepada Tuhan, dan kami menyadari bahwa, Tuhan akan memberikan jalan keluar, membuktikan apa itu permohonan kami, sesuai dengan ganda ke Tuhan saja. Amin. Mari bersama-sama, sekarang pada bangsa, disiplin pakai masker, jaga jarak kelamraga, menjaga COVID-19 dari bumi nusantara. Salam sehat, Salam Indonesia Maju.